Intro 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 Hai, aku Sivia, aku singer, aku juga announcer di salah satu radio di Jakarta dan aku juga fashion influencer Intro Intro Oke, sekarang aku lagi sibuk untuk nyiapin project single aku, mini album aku terus juga aku lagi siaran aja, aku siaran weekend, Sabtu Minggu terus as fashion influencer aku sibuk mungkin datang ke launching beberapa fashion brand terus juga foto-foto gitu, sibuk Instagram gitu sih Intro Agak susah sih sebenernya, pertama untuk kayak ngatur makanan sih ngatur makanan, apa yang harus aku makan apa namanya itu pertama, itu susah banget terus kedua, susah ngatur jam makannya, jadi kayak sebenernya kan orang gimana caranya biar sehat dia juga harus teratur akan jam makannya jadi kayak breakfast, terus lunch terus dinner, terus snackingnya kan harus teratur itu sih yang lebih kayak susah gitu tapi aku kayak menekatkan diri aku dan memberanikan diri aku untuk kayak ayo deh harus deh harus dipaksain gimana caranya makanan harus tetep dijaga makanan yang aku masukin ke dalam badan aku juga harus harus jelas apa sih itu makanan itu gitu terus jam-jam makannya juga aku mau gak mau jam 12 siang lapar gak lapar apa, lapar gak lapar sibuk gak sibuk pokoknya harus makan terus malem biasanya aku jam 5 sore makannya terus abis itu pagi mau gak mau aku biasanya detox dulu aku biasanya detox dulu aku minum cuka apel dicampur sama madu terus kayak kayak dicampur sama air gitu kayak one shot cuka apel gitu terus baru aku makan buah atau gak roti atau gak apapun mau langsung nasi juga aku cuek sih gitu terus ditambah sama olahraga biasanya aku kegiatannya kan dari pagi sampai sore biasanya itu biasanya aku olahraga malem jadi selesai semua kegiatan malemnya aku langsung mulai olahraga gitu yang bikin aku memulai untuk hidup sehat adalah pertamanya aku parno sih pertamanya aku parno kayak aduh kok gue dateng bulannya sempet kayak gak teratur gak jelas kayak gitu sih terus kayak cuma 4 hari atau 3 hari udah selesai kayak gitu itu tuh yang bikin aku parno kayak kenapa ya aduh gue takut banget nih apa segala jadi dari situ tuh aku mulai kayak apa aku mulai dari makanan ya mengkonsumsi makanan-makanan yang jauh lebih baik jauh lebih sehat yang gak yang gak jahat sama badan aku gitu sih memulainya dari situ gimana hasil aku mulain banget pertama aku ngerasain apa namanya dateng bulannya gak begitu ya telat ya normal ya lah ya maksudnya telat dateng bulan segala macem itu normal gitu cuma gak setelat yang biasanya maksudnya jangka waktunya tuh gak sepanjang yang biasanya telatnya gitu terus badan jauh lebih enteng kan kegiatan aku banyak aku gak yang kayak duh kayak badan sakit-sakit gak jelas gak pernah tuh kayak gitu-gitu terus abis itu dimulai lagi jadi lebih kurus kan itu bonus sih karena aku gak diet sumpah aku dulu mencoba segala macem diet dan aku ngerasa kayak duh gila kok gagal mulu ya gitu akhirnya aku kayak udah deh gue bodoh deh mau kurus mau gemuk gue bodoh amat yang penting sehat si kurus ini yang aku sih ngerasanya bonus gitu jadi dia kurus dengan sendirinya tapi tetep sehat ditambah olahraga jadi aku olahraga tuh bukan untuk kurus tapi untuk shaping aja sih awalnya karena aku susah banget aku punya kulit yang sensitif kedua aku alergen banget ketiga aku tuh kayak udah mencoba segala jenis sabun sabunan tapi kayak kenapa ya kok gak pernah cocok apa segala macem udah deh apa gue nyoba aja kali ya yang organik-organik kebetulan kaka ipar ku tuh suka banget beberapa brand organik gitu jadi dia juga kayak coba deh coba deh coba deh akhirnya aku beli beli-beli dan cocok terus yaudah lanjutin aja gitu akhirnya sampe sekarang pakenya brand organik sih kalo untuk badan hasil ya hasilnya aku gak gak apa ya aku suka banget sama produk untuk badan ya khususnya itu tuh yang gak lengket terus juga gak yang bikin gampang apa sih iritasi lah kalo kena panas merah apa segala nah ini tuh aku gak merasakan hal-hal tersebut jadinya aku cocok banget nih pake si brand-brand organik tersebut gitu sehat tuh artinya apa ya aku juga bingung kalo ditanya sehat tuh pokoknya sehat itu harus mau sesibuk apa aku mau se se apa namanya mau sesibuk apa aku mau sebanyak apa kegiatan aku pokoknya nomor satu harus tetep jaga kesehatan karena sehatnya tuh mahal menurut aku karena sekalinya sakit apa bikin sakitnya sih gak mahal-mahal banget tapi pas ngobatinnya kan mahal banget jadi itu sih maksudnya aku nabung aku kerja capek gimana caranya biar uangnya gak abis buat kayak nyembuhin ini lah nyembuhin itu lah apa bayar rumah sakit kan sebel gak sih maksudnya kayak nyesok gitu jadi kayak lebih kayak gak apa-apa deh aku mahal di pertama maksudnya jajan-jajan beberapa snack-snack organik terus juga perawatan badan yang organik juga gak apa-apa mahal di awal tapi hasilnya aku puas dibanding aku kayak asal udah deh makan apa aja terus kayak buat perawatan tubuh juga asal deh pakai apa aja deh yang ada aja gitu terus besokannya malah akunya sakit lah alergi lah atau apalah atau apalah nah itu kan lebih lebih apa ya lebih sakit aja ngobatinnya ngebiayain pengobatannya kan lebih lebih besar ya dibanding beli-belinya jadi cara mulainya sih menurut aku emang sih akan susah mengurangi atau menghilangkan mie instan di hidup di hidup ini ya gak sih ya kan terus kayak snack-snack snack-snack apapun itulah snack-snacknya kan emang susah banget kan gitu apalagi kita yang kerja dari pagi ketemu pagi atau pagi sampai malem ya kan akan susah banget yang namanya emm ngekeep gimana sih kita untuk makan makanan yang sehat yang masuk ke dalam tubuh kita kalo menurut aku sih mulai aja dulu kapanpun itu mau dengan cara apapun mulai aja dulu inget badannya pokoknya nomor satu adalah cintailah diri lo sendiri love yourself karena dengan itu lo akan sadar dengan sendirinya kalo oh iya nih gue harus harus hidup sehat apa segala macem gitu karena aku kenapa bilang kayak love yourself karena dari awal kan aku mulai hidup sehat ini kan karena parno itu sendiri kan karena takut terus karena alergi itu jadinya aku mulai hidup sehat kenapa aku parno karena kan aku aduh kalo gue sakit nanti gue ini kasian badannya apa segala masuk rumah sakit apa segala itu kan mulai dari kayak gue tuh sebenernya cinta loh sama badan gue tapi gue cuek aja iya nah cueknya itu yang ditinggalin cueknya yang dibuang coba lebih love yourself gapapa diliat orang kayak gila lo protektif banget sih sama badan lo sendiri apa sama makanan lebah apa segala macem cuek aja pokoknya gak usah dipikirin mereka ngomong apa mulai aja dulu sendiri gak usah ajak temen gak usah ajak orang karena aku dulu gitu pernah ngajak orang kayak yuk hidup sehat yuk terus kayak cuma nungguin aduh kok gak mulai-mulai ya terus once dia cheating akunya cheating terus kayak gitu jadi gak usah ngikutin orang gak usah nungguin orang mulai aja dulu sendiri love yourself jadi aku anaknya praktis jadi aku cuma pake sabun sampo segala yang organik terus ditambah sama toner dan moisturizer doang jadi aku gak pake yang macem-macem deh tuh yang masker lah apalah aku tuh gak pake karena aku anaknya kurang api kalo masalah kayak gitu-gituan jadi aku lebih nengkenin di toner dan moisturizer dan sabun cuci muka dan micellar water buat ngebersihin aku ngebersihin muka aku dari makeup gitu sih hidup idola aku di perhidupan sehat ini adalah Jennifer Bahdim bener dia gak tau kenapa ya maksudnya dia tuh itu effort banget untuk yang namanya olahraga itu yang susah banget dilakukan sama cewek-cewek di luar sana ya gak sih maksudnya dia ngurus anaknya semua sendiri dia bisa olahraga di rumah sendiri cuma pake tisu aja apa apa tisu yang roll itu loh dia bisa olahraga dengan dengan itu maksudnya gak harus yang kayak harus harus fitness di luar harus bayar mahal apa segala macem dengan kayak gitu-gitunya sih aku yang kayak duh kalo dia bisa kenapa gue enggak gitu loh maksudnya dia bisa ngatur dia bisa ngatur semuanya sendiri dia ngurus anak sendiri aku belum punya anak masa aku gak bisa gitu kan malu jadi kayak gue harus bisa gitu gak usah gak usah sejari perbahdim gak apa-apa yang penting usahanya udah menuju kayak dia lah gitu